Hejek, gojek, 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 hehehe Meromot aja sih nak Wuih, wuih Halo guys, ketemu lagi dengan Y-mail disini di channel Mbak Indo tinggal di Australia Dan untuk episode kali ini saya mau perlihatkan jenis-jenis akomodasi yang biasa digunakan oleh orang Australia pada saat mereka liburan gitu ya di caravan park seperti ini Tapi sebelumnya juga nanti kita mau lunch bareng dulu nih sama teman-teman Oke, kalau pengen lihat jenis akomodasinya stay tune di video kita ini ya Ya, yuk, chapter Baik Haa itu, 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 umti sudah mulai, hejok, hejok, hejok Gojek, gojek Gojek, gojek Gojek, gojek, gojek Gojek, 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 gojek sama umti Angie Hei, gojek-gojek Kids lagi ngapain, ah Lagi dodok-dodok kan nih Mau lunch Kok sisa tulang ya Kita mau lunchy-lunchy bareng Nah guys, kita mau lunch bareng Ini masakannya udah siap ye Oh my god, sayur bening Dapat bayam dari mana? Baik Bayami Wow Oh, obat batuk Oke, mereknya apa itu? Rika-donut Kacau We are enjoying lunch Ya nggak, Baba? Tuh Hai, kids Aduh Topi-nya pake terbang Oke guys Kalau sekarang ini Tipe akomodasi karavan Punya Mbak Yenin Apa namanya nih Mbak? Tipenya? Air liner Air liner Iya, karena memang bentuknya kayak A gitu Eyyy Oke See, complete Ada semua, ada tempat duduk Breakfast-nya Eh, itu oven ya? Another fridge This is my fridge Oh, oke Tuh, kalau penting tidak makan sebenarnya Microwave Microwave This is my Sink Buat nyuci-nyuci ya Ya Mantap tuh tempat tidurnya Cocok This is my Stove Nah, kan ada stove-nya juga Kompet ya Mbak ya Yeay, jadi Terus ini ada ketel Untuk masak air Enak sekali Cocok memang kalau berdua ya Kalau bawa anak-anak Mesti bawa satu lagi Bawa tenda Bawa tenda ya Tenda taruh anak-anak taruh senda Taruh di luar Maknya di sini Aduh Jam kali Thank you Mbak Sudah mulai lihat Terima kasih Ya, bagus Kau beruntung, kalau kau beli ini Atau beruntung, kau beli ini Kau beli ini Kau beli ini Kau beli ini Ya, beli ini Kau beli ini Kau beli ini Ya Ya, itu bagus Oke guys Ini juga adalah tipe akomodasi Yang digunakan oleh orang Australia Kalau lagi pergi camping Atau liburan Namanya apa Mbak? Caravan ya? Caravan? Nah Ini Mbak Yuni Oke That's it Yes Oh wow Oh masing-masing punya light Yes Ya, nice Nice ya Ini ada mejanya untuk makan Terima kasih It's new Did you have this one last time? No No Different one It looks different Yeah This one is new Oh this one you had on order Yes Yeah But we haven't got the side one The side awning The fridge We're still ordering it Yeah But yeah Sink This looks different than last time Are you? Definitely Ada Open You like it Comfortable Yeah It's nice eh Yeah More room More room Yeah Separate bed So we have to make an appointment Yeah If you want to meet up It's clean out set out You know It's very It's very Very Yes It's comfortable Yeah Come here If you have double bed That's the room That's it There's more room inside Than you think Than you look at outside Yeah Yeah It's a Aircon Light Aircon Heater River cycle River cycle Yeah Nice Oke mbak Thank you yeah Oke Yuk Simple Ini di tol Ditarik Pakai mobil Ini Awatnya Oke guys Kalau yang ini Biasanya ada disebut Sebagai cabin ya Cabin Kemudian itu juga cabin Dan Yang kami tinggalin juga Selama Beberapa hari Juga adalah cabin Dan Disana Fasilitasnya Memang lebih lengkap Gitu ya Enak sih Tinggal bawa Diri sendiri Bawa badan Bawa baju gitu Karena Biasanya Di dalam cabin Sudah tersedia Yang namanya Kompor Kulkas Dan segala macamnya Ya Dan cabin ini juga Harganya Disini Beda-beda guys Tergantung Fasilitas yang ada Kalau kayak yang satu ini Tepat di depan Apa namanya Sungai Biasanya lebih mahal Harganya Ya Dan ini juga cabinnya Lebih besar dari kita Terus ada alat Barbekingnya Eh komplit deh Gitu Next Kemana ya Kita ke camper Trailernya Mbak Angie Oke guys Akomodasi Berikutnya Yang biasa Digunakan orang Australia Juga Menjadi pil alternatif Bagi orang Australia Untuk camping Adalah Camper Trailer Nah seperti ini Jadi Ini adalah Bagian depan Untuk kita Weng ya Sama mobil Pasangan ini Nantinya Akan Disangkutkan Disini Jadi tinggal Ditarik Kita lihat yuk Di dalamnya Seperti apa Ini dari Belakang loh Nah ini tempat Nampak Angie Dan ini adalah Suaminya Duncan Just wanna show The camper trailer How it look like Yeah So like this So di dalam itu Biasanya ada tempat tidur Dan Untuk simpan pakaian juga Pokoknya Keperluan mereka lah ya Eh Biscuit Why Oh Deh Ini bagus Karena kamu bisa Slaw jokin Yeah Nah kitchen ini Ternyata bisa masuk ke bawah Ke bawah itu Di dalam sana ya Pokoknya Kalau udah di pack itu Guys Dia bisa jadi Kecil gitu ya Nggak sebesar ini jadinya Oke Thank you Oke guys Nah ini Salah satu Akomodasi lagi Yang biasa digunakan Yang biasa digunakan orang Untuk camping Pastinya Adalah Tenda Pasti kalian udah tau kan Tenda kalau di Indonesia Biasa kalau kita camping Memang selalu pakai tenda ya Umumnya So seperti ini Sebenarnya teman saya ini punya camper trailer Cuman karena Mobilnya kemarin itu Ditabrak orang Jadi dia Nggak jadi Bawa Camper Trailer ya Jadinya Dia putuskan Untuk Yaudah pakai tenda aja Padahal kita udah Mau jemput itu Mau jemput mereka Tapi mereka Nggak mau Oke deh guys Sekarang mau hujan deras Jadi mereka mau pack up Oke Thank you Steve Baba Jackson Baba Jok-jok Jok-jok Oke guys Kalau sekarang Saya mau nunjukin Akomodasi Camping Ya Namanya Apa sih nih Van ya Van ini juga Biasa digunakan orang Untuk Camping Gitu Ini Vannya seperti ini Ada bolt Terserah Gimana enaknya Lan mundur-mundur Oke guys Itulah jenis-jenis Akomodasi Yang biasa digunakan Oleh orang Australia Untuk camping Glamping Ataupun Trappling Dan kebetulan juga Ada di lokasi Camping kami kali ini Di Solitary Island Resort Wulai Sebenarnya Masih ada Jenis lainnya Seperti Moto Home Ataupun Swag Cuman Kebetulan Tidak ada Di lokasi Kita kali ini Anyway Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menyimak Kita ketemu Lagi Di kesempatan Berikutnya Stay safe Stay healthy Jangan lupa Untuk selalu Bersyukur Bye Bye